Hari Perempuan Sedunia PBB Kesetaraan Belum Juga Merata M-A-D-R-I-D-K-O-M-P-A-S Jutaan Orang Di Seluruh Dunia Berencana Untuk Berdemonstrasi Menghadiri Konferensi Dan Menikmati Acara Artistik Pada Rabu 8 Maret 2023 Ini Digelar Demi Menandai Hari Perempuan Internasional Peringatan Tahunan Yang Diadakan Untuk Mengakui Perempuan Dan Menuntut Kesetaraan Bagi Separuh Populasi Planet Ini Sementara Aktivis Di Beberapa Negara Mencatat Kemajuan Represi Masih Terjadi Di Negara Negara Seperti Afganistan Dan Iran Baca Juga Disebut Lakukan Kejahatan Perang Junta Militer Myanmar Cela Dewan HAM PBB Dilansir Dari Associated Press Sejumlah Besar Perempuan Dan Anak Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Seluruh Dunia Menyoroti Perjuangan Berkelanjutan Untuk Mengamankan Hak Hak Perempuan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres Mencatat Minggu Ini Bahwa Hak Hak Perempuan Disalah Geunakan Diancam Dan Dilanggar Di Seluruh Dunia Kesetaraan Gender Tidak Akan Tercapai Selama 300 Tahun Mengingat Kecepatan Perubahan Saat Ini PBB Mengakui Hari Perempuan Internasional Pada Tahun 1977 Tetapi Kesempatan Tersebut Berakar Pada Gerakan Buruh Di Awal Abad Ke-20 Hari Itu Diperingati Dengan Berbagai Cara Dan Derajat Yang Berbeda Beda Di Berbagai Negara Wanita Berkumpul Di Kota Kota Besar Pakistan Untuk Berbaris Di Tengah Keamanan Yang Ketat Penyelenggara Mengatakan Demonstrasi Bertujuan Untuk Mencari Hak Yang Dijamin Oleh Konstitusi Jenis Mobil Apakah Yang Menggunakan Dua Mesin Penggerak Dengan Bensin Dan Motor Listrik Dapatkan Total Hadiah RP5 0 0 Untuk 10 Orang Beruntung Dengan Mengikuti Kuis Otomotif Berikut Ini Berikut Ini Yang Merupakan Kelebihan Dari Kendarean Listrik Kecuali Apa Nama Bahan Bakar Dari Pertamina Bear Oktan 92 Pada Tahun Berapakah Robert Anderson Mengembangkan Mobil Roda 3 Menggunakan Baterai Listrik Apakah Kepanjangan EV Yang Biasa Digunakan Dalam Mobil Listrik E. Mail Isi Data Dirimu Untuk Keperluan Pendataan Dan Pengiriman Hadiah Yakno, Handphone Nama Lengkap Provinsi Domisili Kota Atau Kabupaten Domisili Tahun Lahir Apakah Anda Sudah Terlindungi Dengan Asuransi Jenis Perlindungan Apa Yang Anda Butuhkan Terima Kasih Atas Partisipasinya Terima Kasih Atas Partisipasinya